Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Saptan Nirwandar mendatangi ke gedung KPK. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Oktaviana. Oktav, Saptan Nirwandar diperiksa terkait kasus apa dan siapa? Ya Nabila, tadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Saptan Nirwandar tiba di KPK sekitar pukul setengah 10 pagi tadi. Dan tadi ketika ditanyakan perihal kedatangannya ini, ia mengaku hanya menghadiri diskusi dengan pihak KPK. Namun ternyata dalam agenda pemeriksaan hari ini, namanya tercatat sebagai saksi untuk kasus tugaan pemerasan di Kementerian ASDM. Tepatnya untuk tersangka Jero Wacik. Tadi ia memang menyatakan bahwa kemungkinan diskusi akan membahas mengenai dana operasional menteri. yang didapatkan oleh Jero Wacik. Tapi ketika ditanyakan lebih jelasnya mengenai berapa dana operasional menteri tersebut, Saptan Nirwandar enggan untuk membeberkan lebih lanjut. Namun ia menjelaskan memang ada kenaikan dan juga diimbangi dengan adanya penurunan dari dana operasional menteri yang diterima oleh Jero Wacik selama ia dulu menjabat sebagai Menteri Budaya dan Pariwisata. Dan sebelumnya untuk Jero Wacik sendiri memang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tugaan pemerasan di Kementerian ASDM. Tepatnya untuk tahun 2011 hingga 2013 lalu. Di mana ia diduga melakukan pemerasan hingga 9,9 miliar rupiah dengan melakukan tiga modus yaitu mengadakan berbagai rapat fiktif, lalu juga ada markup berbagai pengadaan di Kementerian ASDM serta meminta dana dari para rekanan di Kementerian ASDM. Dan hal ini di latar belakangi diduga karena kurangnya dana operasional menteri yang dirasa kurang oleh Jero Wacik. Nabila. Ya Okta, kemudian terkait kasus korupsi Wisma Atlet Riau, apakah ada perkembangan terbaru? Ya Nabila, betul sekali tadi sekitar pukul 10 pagi tadi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nasaruddin tiba di gedung KPK. Dan hari ini ia dijadwalkan untuk menjadi saksi bagi kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring dan juga gedung serbaguna Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2010 hingga 2011 dengan tersangka Rizal Abdullah. Rizal Abdullah ini sendiri merupakan ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet yang diduga telah melakukan markup dan penggelembungan hingga menyebabkan kerugian negara hingga 25 miliar rupiah. Tadi ketika ditanyakan mengenai agen pemeriksaan, Nasaruddin mengaku kemungkinannya akan ditanyakan seputar aliran dana yang diterima dari korupsi Wisma Atlet di Riau ini sendiri. Tadi ia juga kembali menyebutkan bahwa aliran dana tersebut juga diterima oleh Alex Nurdin yang merupakan gubernur dari Sumatera Selatan. Ia menyebut adanya nilai 2,5% dari nilai uang muka proyek Wisma Atlet Riau ini sendiri yang mencapai 33 miliar rupiah. Dan tadi selain menyebut nama Alex Nurdin, Nasaruddin juga kembali mempertanyakan perihal nama-nama anggota DPR yang juga turut menerima aliran dana dari korupsi Wisma Atlet ini yaitu ada nama Oli Dondo Kambey, Mirwaan Amir, dan juga Wayan Koster. Demikian Nabila. Ya, terima kasih Okta. Pemirsa Oktafiana melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan.